Sedarkah Anda, jika setiap tahunnya kita membuang sekitar 30% dari sisa makanan yang kita beli? Jika ditimbang, sisa makanan yang terbuang dari seluruh dunia mencapai 1,3 miliar ton dalam setahun, atau setara dengan 14.000 triliun rupiah. Di Indonesia, sebagai negara penghasil sampah terbesar kedua di dunia, sampah yang dihasilkan dari sisa makanan kita mencapai 13 juta ton. Jumlah tersebut cukup untuk memberi makan 28 juta penduduk miskin di Indonesia. Mari kita mundur sejenak dan memahami apa dampak dari perilaku membuang makanan. Setiap makanan yang kita konsumsi akan memerlukan banyak air untuk tumbuh. Banyak hutan yang beralih fungsi menjadi ladang untuk sekedar memenuhi kebutuhan pangan kita, hingga tempat tinggal hewan makin sempit. Saat makanan yang kita buang membusuk akan menghasilkan gas metan yang menyebabkan pemanasan global. Hal itu memicu mencairnya es di kutub utara, sehingga tinggi permukaan air laut perlahan menyikis permukaan di pesisir laut kita. Lalu apa yang dapat kita lakukan? Membeli bahan makanan dalam bentuk eceran dan simpan bahan makanan dengan baik dan benar agar bertahan lebih lama. Menerapkan pola makan bijak dengan konsep 80-20. 80% untuk konsumsi yang berarti melatih berpuas diri. Dan 20% untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Dengan begitu selain makanan tidak terbuang, hidup jadi lebih bermakna. Terima kasih telah menonton!